Jadi apakah dengan 14-15 juta worth it untuk sebuah Macbook Air? Atau mendingan rakit PC? Halo apa kabar semua, ketemu lagi dengan Putri Reza di Project Review dan ini di depan saya adalah Macbook Air Bukan Macbook Air yang baru, bukan yang pakai M1 tapi ini adalah Macbook Air sebelumnya yang menggunakan prosesor Intel Ya jadi di tahun 2020 Apple udah ngeluarin 2 Macbook Air yang punya saya ini rilisnya di awal tahun alias di bulan Maret Kalau lihat harganya sekarang di iBox itu harganya adalah 16,5 juta untuk versi yang termurah sedangkan kalau di online marketplace saya lihat ada yang 14-15 jutaan yang menjadikannya sebagai laptop Apple paling murah paling nggak dalam konteks rilisan tahun 2020 Untuk deresan build quality, meskipun ini adalah laptop yang tipis Apple tetap membuatnya dengan begitu solid Kelebihan lain udah tentu adalah tipisnya sehingga menjadikan Macbook Air sebagai laptop yang nyaman sekali untuk mobilitas Cuma sama seperti produk Apple yang udah mulai tipis-tipis portnya itu semakin sedikit Di sebelah kiri ini ada 2 USB-C Thunderbolt 3 bisa untuk nge-charge transfer data yang cepat sekaligus colok ke monitor eksternal dengan resolusi up to 6K Saya nggak punya resolusi yang segitu tingginya buat monitor jadi nggak bisa nyobain jadi jangan tanya saya gimana hasilnya dan gimana performanya Sedangkan di sisi sebaliknya hanya ada satu jack audio aja bagi yang mungkin masih membutuhkan Jadi itu dia Portnya dikit sehingga beli dongle itu perlu banget kalau pakai perangkat ini Dengan harga yang begitu murah buat laptopnya Apple spesifikasi yang dibawa di atas kertas ini sebenarnya kelihatan kurang Kenapa? Karena untuk tipe termurahnya Laptop ini ditenagai oleh Intel Core i3 generasi 10 RAMnya 8GB serta varian penyimpanan 256 atau 512GB yang lebih mahal Cukup standar? Iya kan? Tapi meskipun kelihatan pas-pasan Laptop ini, MacBook Air yang pakai Intel sebenarnya masih sebuah laptop yang akan cocok menurut saya buat banyak kalangan Kenapa banyak kalangan? Karena user yang beli laptop bukan untuk main game, bukan untuk ngedit video apalagi aktivitas berat lainnya itu jumlahnya jauh lebih banyak jauh banget lebih banyak Jadi, walaupun ini kelihatan pas-pasan masih cocok untuk banyak orang dan pasarnya itu gede banget Jadi jika pemakaiannya seperti aktivitas office, browsing, bikin presentasi, ngetik segala macem atau ngedit foto dengan layer yang gak terlalu banyak ini adalah perangkat yang pas aja Setelah pet terbaru ke Big Sur pun, performanya masih bagus, lebih mulus dan responsif malahan paling tidak dengan aplikasi yang saya pakai Lalu, untuk aktivitas yang sedikit lebih demanding seperti ngedit video yang pendek-pendek dan gak banyak efek dalam resolusi 1080p MacBook Air ini masih oke Tapi, jangan dipaksa ke resolusi 4K karena gak bakalan kuat Gak kuat, karena memang laptop ini yang tipis ini tidak didesain untuk melakukan aktivitas yang begitu demanding yang berat Karena itulah, makanya ada yang namanya MacBook Pro untuk aktivitas yang lebih demanding buat mereka yang lebih pro Dan buat yang pernah dengar, mungkin ada isu thermal throttling di MacBook Air Ya, itu ada di sini, kalau misalnya dipaksa untuk kerja yang terlalu berat Kalau dipaksa, kelihatan ada thermal throttling, ada penurunan performa, kalau udah panas Tapi, kalau saya gunakan sehari-hari dalam kapasitasnya sebagai laptop untuk office work ya Browsing, ngetik dan segala macamnya seperti yang tadi saya udah omongin Di ruangan yang mungkin ber-AC atau bahkan enggak, saya kadang-kadang juga pakai kipas angin gitu ya Itu gak ada masalah soal performa dari MacBook Air Maternya pun juga oke Saya bisa pakai laptop ini hampir seharian dalam sekali charge itu bisa 7-8 jam saya pakai Dan nge-charge-nya pun cepat karena dari 0 sampai penuh itu hanya 2 jam lebih sedikit aja Dan dia bisa di-charge dengan USB-C 30W Jadi, buat yang pakai MacBook Air tapi kebetulan mungkin punya handphone Android dan fast charging 30W Nah, itu bisa dipakai, dicolokin ke MacBook Air ini Sebagai perangkat untuk produktivitas, keyboard juga tentu adalah satu elemen penting dari sebuah laptop Dan untuk MacBook Air, buat saya ini keyboardnya enak Saya gak tau gimana gak enak atau kurang bagusnya mekanisme butterfly Karena baru masuk ekosistem laptopnya Apple itu 2020 dan langsung ketemu dengan magic keyboardnya buat iPad Abis itu MacBook Pro dan sekarang ada MacBook Air Tombolnya di sini itu empuk, tactile dan jarak antar satu dengan lainnya itu pas Lalu, buat yang belum pernah pakai MacBook sebelumnya atau tergolong newbie kayak saya sekarang Trackpad di MacBook ini emang masih yang paling oke Presisi dengan banyak dukungan gesture yang begitu memudahkan Itulah kenapa, trackpad di iPad itu buat banyak Apple user adalah hal yang tergolong besar Revolutioner lah buat mereka katanya Gesture ke atas atau layarnya di sini ada ukuran 13,3 inci IPS dengan true tone dan resolusi yang katanya 2560x1600 Kenapa katanya? Karena kalau buka setting, resolusi defaultnya ketika baru keluar kardus adalah 1440x900 Sedangkan dari opsi yang disediain, itu maksimal hanya 1680x1050 Kualitasnya oke, bagus kok untuk keperluan sehari-hari Tapi, di sini tidak ada dukungan P3 white color gamut untuk pekerjaan sensitif warna seperti yang bisa ditemukan di MacBook Pro Bezel di sekitarnya pun sebenarnya juga cukup tebal Khususnya di bagian atas yang ada kamera dengan resolusi, coba tebak 720p Hasilnya gimana? Jelek sih, tapi ya cocok mungkin dan cukup aja bagi mereka yang buat webinar ya Dan segala macem yang sejenisnya itu yang gak serius-serius banget Jadi, apakah dengan 14-15 juta apalagi 16 juta kalau di iBox worth it untuk sebuah MacBook Air? Atau mendingan rakit PC? Tergantung siapa yang pakai dan gimana penggunaannya Bagi user yang mungkin saat pandemi sekarang, di rumah aja dan nanti di masa depan akan di rumah juga gitu ya Gak ada tuntutan untuk mobile dan segala macemnya Rakit PC menurut saya adalah opsi yang lebih baik karena kamu bisa dapat spek yang lebih oke Mestinya, ya kan? Tapi, kalau mau laptop yang OS Windows dengan harga yang sama bahkan lebih murah Alternatifnya pun banyak juga, jadi sebenarnya fleksibel Mau yang ini atau yang lain, bisa di pilih Lalu, kalau kayak gitu, buat siapa sih MacBook Air ini worth it-nya buat siapa? Kalau menurut saya, ini cocoknya buat mereka yang sudah masuk ke ekosistem Apple Jadi, udah punya entah iPhone, bahkan mungkin dibarengi dengan AirPods ya Karena kalau semua itu digabungkan, pakenya barengan Emang experience-nya itu bagus sekali Pindah-pindah data, transfer foto Pakai AirPods-nya juga enak, bisa pindah-pindah Pokoknya, experience-nya itu seamless banget Terus, saya juga bisa melihat kalau ini adalah laptop yang cocok bagi mereka yang baru akan beralih Jadi, walaupun sekarang pakai handphone Android, tapi mau beralih mulai laptopnya pakai Apple Itu bisa atau mungkin bisa menjadikannya juga sebagai laptop alternatif Banyak duit juga ya kalau laptop alternatifnya kayak gini Kemudian, apakah dengan adanya MacBook Air dengan M1 membuat MacBook Air 2020 Intel ini nggak worth it? Bisa ya, bisa nggak, tapi yang pasti nanti kalau M1 masuk ada dua kemungkinan Entah harganya yang lebih mahal ini lebih mungkin dibandingkan dengan M1 Atau harganya mungkin bakal sama dengan harga MacBook Air Intel sekarang Tapi yang Intel bakal jadi lebih murah Jadi, sebenarnya win-win solution Kamu bisa dapetin ini dengan harga yang lebih murah seandainya M1 masuk Jadi, kalau dibilang nggak worth it, nggak juga sih Karena masih ada marketnya gitu Jadi, kalau punya uang lebih ya bisa ke M1 Kalau duitnya lagi mepet tapi ingin laptop Apple ya bisa ke MacBook yang pakai Intel seperti yang sekarang Jadi, ya pilihannya luas banget, nggak cuma bagusan M1 atau yang Intel doang Dan satu pertanyaan lagi yang pastinya bakal ada yang tanya Dengan harga yang nggak terlalu jauh ya Mendingan beli MacBook Air Sekarang yang Intel dulu ya konteks yang kita kaitin ke M1 Atau lebih baik beli iPad Pro ditambah Magic Keyboard Karena kalau misalnya ya diatur-atur bisa dapet selisih harga yang tidak terlalu jauh Nah, untuk yang ini nanti ada video ya sendiri Jadi, untuk linknya bakal saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau udah ada Dan kamu juga bisa aktifin notifikasi serta subscribe supaya nggak ketinggalan videonya Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu untuk review singkat saya tentang MacBook Air 2020 yang pakai Intel Terima kasih banyak yang nonton sampai habis Saya suka sama laptop ini tapi accept banget dengan yang pakai M1 Jadi, nanti bakal saya coba juga tapi kalau ada di-compare kayaknya nggak Karena ini bakal dijual Jadi, buat yang mungkin berminat mau beli bisa pantengin di Instagram saya Nanti saya bakal posting kalau udah mau dijual Jadi, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah Putra Zampamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya Jaga kesehatan selalu Dan seperti biasa, have a nice day Sub indo by broth3rmax